Otoritas Jasa Keuangan, OJK, telah memberikan sanksi kepada pelaku usaha jasa keuangan, PUJ. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friedricha Widyasaridewi menyebut pemberian sanksi itu dalam hal penegakan hukum ketentuan perlindungan konsumen. Pada periode Januari hingga 23 Agustus 2024, OJK telah memberikan sanksi berupa 195 surat peringatan tertulis kepada 144 PUJ, 3 surat perintah kepada 3 PUJ, dan 47 sanksi denda kepada 47 PUJ, ungkapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Senin 6 Agustus. Selain itu, Friedricha menyampaikan sejak Januari 2024 hingga 23 Agustus 2024, terdapat 167 PUJ yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 968 pengaduan. Ada pun total penggantian sebesar 112,06 miliar rupiah. Sementara itu, Friedricha menyebut OJK telah mengenakan sanksi administratif keterlambatan pelaporan terhadap 71 PUJ per Agustus 2024. Hal itu dilakukan dalam pengawasan perilaku PUJ, market conduct, dan menjalankan aturan terkait kewajiban penyampaian laporan sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6 POYK 07-2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat dan dalam rangka penegakan hukum perlindungan konsumen di bidang PEP. Secara rinci, Friedricha menerangkan dari 71 PUJ, telah diberikan sanksi administratif berupa denda terhadap 55 PUJ. Selain itu, sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap 16 PUJ, katanya. Ada pun jumlah sanksi itu telah mempertimbangkan adanya upaya keberatan yang dilakukan oleh PUJ, sebagaimana diatur dalam POYK No. 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Terima kasih telah menonton!